Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kembara dimanapun berada Pada kesempatan kali ini Saya akan bercerita tentang pendakian horor Yang dialami oleh Sobat Kembara yang bernama Fajar Beserta teman-temannya Ketika mendaki ke Gunung Wulirang Gimana ceritanya? Sebelum kita masuk ke ceritanya Saya ingin menginformasikan untuk teman-teman Terutama teman-teman pendaki yang ingin mendaki Tapi belum punya alat pendakian Saya sarankan untuk menyewa di persewaan koncoplek Dimana pada episode yang lalu Sudah saya sebutkan tentang koncoplek ini Adalah persewaan alat pendakian yang murah Dan terjangkau Teman-teman bisa cek disini Banyak sekali harga-harga murah yang ditawarkan Dan yang lebih penting adalah Harga ini untuk sewa 5 hari Sekali lagi saya ulangi bahwa Harga yang teman-teman bayar adalah harga untuk sewa 5 hari Jadi teman-teman hanya perlu membayar satu kali Membayar satu harga untuk sewa 5 hari Inilah kelebihan Menyewa di persewaan koncoplek Dan banyak juga peralatan-peralatan yang teman-teman butuhkan Seperti kompor Tas keril Slipping bag Sepatu Lampu tenda Senter Dan lain-lain Hubungi sekarang juga di koncoplek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada cerita dari Sobat Gembara yang bernama Fajar Fajar ini mengirimkan ceritanya Tentang pendakiannya pada waktu itu di Gunung Mulirang Jadi pada satu waktu Fajar ini ingin mendaki ke Gunung Mulirang Kemudian Fajar nyoba ngajak teman-temannya Dan kebetulan entah kenapa pada waktu itu beberapa temannya ini Gak mau dengan ajakan Fajar Karena sebelum hari itu Ada pendaki yang hilang di Gunung Mulirang Makanya itu yang menyebabkan teman-teman Fajar Agak keberatan diajak untuk mendaki ke Gunung Mulirang Tapi pada waktu itu ada beberapa teman Fajar ini Yang menyetujui Yang mau untuk diajak ke Gunung Mulirang Beberapa teman Fajar ini Ada yang namanya Roni Adit Dan si Jamal Jadi empat orang ini akhirnya sepakat Untuk berangkat ke Gunung Mulirang Pada hari yang ditentukan Mereka berangkat Berponjangan motor Dan membawa barang-barang yang mereka bawa itu Menuju ke pos pendakian di Tretes Sesampainya di pos pendakian itu Sekitar jam 9 malam Dan pada waktu itu Fajar dan teman-teman ini kaget Karena kondisi pos perizinan waktu itu sepi sekali Biasanya pada jam-jam seperti itu Pos perizinan ini masih rame Masih berbatangan pendaki-pendaki Tapi pada malam itu Suasana ini sepi sekali Dan ketika semakin dekat Ada pelang disitu bertuliskan pendakian ditutup Nah Karena pada waktu itu Tidak ada yang dimintai keterangan Karena situasi sangat sepi Dan tidak ada orang satupun disitu Bahkan warung yang biasanya buka disitu Saat itu tutup Nah kemudian Fajar bilang ke teman-temannya Teman-teman Kalau gitu kita kembali aja pulang Kita tidak usah menaiki Tapi ada salah satu teman Fajar Yang namanya Adit Dia ini tetap bersikeras untuk ingin naik Dia bilang ke Fajar Fajar kita tetap naik aja Aku tahu jalannya Jadi kita parkirkan sepeda motor kita Di vila-vila di dekat situ Nanti ada jalan tembusan Yang langsung menuju ke Jalur pendakian Mendengar hal itu Kemudian Fajar ini agak berpikir sebenarnya Agak takut karena Yang pertama Mau gak mau mereka Otomatis lewat Lewat ke jalur ilegal Tapi karena Waktu itu Mereka ini juga Pengen sekali naik Akhirnya Fajar dan teman-teman ini Menyetujui Pendapat dari Adit Mereka kemudian Berjalan Dan memakirkan motornya Di salah satu vila Yang ada di dekat situ Kemudian mereka berjalan Pelan Memasuki Lorong-lorong kecil Sampai masuk ke hutan Dan ketika masuk hutan Suasana ini Sudah mulai berbeda Jadi malam itu Sekitar jam setengah Sebelas malam Mereka mulai Masuk hutan Dan Disitu ada Batu yang ukuran Sangat besar sekali Waktu itu Salah satu temannya ini Yang bernama Jamal Dia itu ngelihat Seperti Ada perempuan Yang duduk sendiri Di atas batu itu Tapi teman-teman lainnya Ini gak melihat Dan pada saat Semakin diperhatikan Perempuan ini Seperti melihat Ke arah mereka berjalan Jadi pandangan Perempuan ini Ketika Rombongan Fajar Dan teman-teman ini Masuk ke arah hutan itu Perempuan ini Seperti melihat Jadi Kepalanya Mengikuti Kemana Rombongan ini berjalan Tapi pada waktu itu Hanya Jamal yang melihat Dan ketika Semakin berjalan Sampailah mereka Di Jalur pendagian Mereka sedikit Laga pada awalnya Dan mereka Melanjutkan perjalanan Mengikuti Jalan di Jalur pendagian itu Semakin naik Semakin naik Di depan ini Adit Yang memimpin Perjalanan ini Dia bilang Aku kok dari sini Lupa ya jalannya Jadi ada jalan Yang sedikit Berjabang di situ Adit yang merupakan Petunjuk jalan Dia lupa Nah sedangkan Fajal sendiri Dia tidak pernah Melewati jalur itu Akhirnya Adit bilang Coba kita Kembali lagi Ke jalan bawah Siapa tau Aku ingat lagi Jalannya Akhirnya mereka Turun lagi Dan mereka Merabah-rabah Jalan tersebut Pada waktu itu Suasana gelap Dan mereka ini Agak lupa Dan Adit Yang ada di depan Sudah mulai bingung Pada saat mereka Berempat ini Bingung Mereka berhenti Dan gak tau Harus kemana Dan terdengar Dari jauh ini Seperti orang yang berjalan Orang yang berjalan Tapi diperhatikan Gak ada cahaya Sama sekali Karena Lokasinya gelap Biasanya Kalau ada orang jalan Pasti Terlihat senter Yang berjalan Dari jauh Itu dilihatnya Gak ada senter Sama sekali Gak ada penerangan Tapi mereka Berempat ini Dengar Ada suara orang jalan Dan semakin mendekat Ternyata Ada sepasang Suami istri Suami istri Ini sudah tua Dan mereka jalan Kemudian Empat orang ini Menyapa Mbak Nah Sepasang suami istri Kemudian berhenti Dan menanyakan Kepada empat orang ini Loh Sampai ini Mau kemana Dan waktu itu Bajar nyawab Ajangnya naik Mbak Ajangnya munggah Nah Yang Nenek-nenek ini Bilang Loh Wis Ojo munggah Neng dukur Neng dukur Neng undo Mantu Pada saat Nenek-nenek tua ini Bilang seperti itu Si kakek ini Seperti narik Tangan nenek ini Kayak Gak memperbolehkan Jadi Seperti narik gitu Terus si nenek ini Agak takut Sama Suaminya Kemudian mereka Melanjutkan jalan Wesley Mbak pamit Jadi mereka berdua Pasangan suami istri Ini turun Dan kemudian Menghilang Dari kegelapan itu Empat orang ini Awalnya gak curiga Karena yang dilihatnya Ini adalah Sepasang suami istri Dengan penampakan Yang Kakek-kakek tua Dan nenek-nenek tua Jadi Ketika Setelah kejadian itu Mereka melanjutkan Perjalanan Jadi Adit yang bilang Oke kita lewat itu aja Nanti Kalau sudah Di persimpangan itu Kita ambil Ke arah kanan Aku yakin itu jalannya Adit bilang seperti itu Akhirnya mereka jalan lagi Jadi suasana Pada waktu itu Sepi Dan gak ada Bendaki lainnya Hanya mereka berempat Mereka jalan Kemudian Adit ini Memilih jalur yang kanan Dan mulai Memasuki semak-semak Di belakang itu Fajar ini Agak panik Karena Fajar ini Sama sekali Belum pernah lewat Ke jalur ini Padahal Fajar ini Sering kali naik Ke gunung Mulirang Tapi belum pernah Sama sekali Melewati jalur yang ini Entah jalur yang mana Fajar ini gak tau Sama sekali Hanya percaya Sama Adit Dan begitu mereka Jalan-jalan Dilihatnya Jadi kejauhan itu Ada Seperti kerumunan Orang yang melingkar Dengan Opor yang Ditancapkan Di pinggir-pinggir Jadi pada waktu itu Adit ini Sempat kaget Kenapa kok ada Kerumunan orang Di tengah hutan Seperti ini Sementara Fajar Dan teman-teman Yang lainnya ini Juga melihat Kerumunan itu Tapi karena Fajar ini Gak tau Ini dimana Jalur dimana Awalnya Fajar ini Mengira Ini adalah Desa penduduk Yang sedang ada Hajatan Nah karena Kecuriganya Seperti itu Mereka jalan-pelan Mendekati Arah kerumunan Orang-orang ini Jadi semakin Dilihat Itu ada Sekumpulan Orang laki-laki Dengan Tidak pakai baju Dengan keringat Yang Sedih Kucur tubuhnya Melingkar Seperti Orang-orang Yang berdoa Tapi entah Apa yang Diucapkan Tapi Ada doa Yang diucapkan Seperti mantra-mantra Nah empat orang ini Semua mendengar Sekumpulan orang ini Membacakan mantra Tapi mereka Gak tau Apa yang Dipicarakan Apa yang Sedang dibacakan Jadi mereka Berempat ini Suman Kaget Tercengang Melihat ke arah Kerumunan Orang-orang ini Dan ketika Mereka melihat Ada satu orang Yang tiba-tiba Menengok ke arah Mereka Pada saat Orang ini Menengok Empat orang ini Fajar dan teman-temannya Ini kaget kan Karena merasa Diperhatikan Jadi satu orang Laki-laki ini Memperhatikan ke arah Mereka Kemudian Satu orang ini Seperti berjalan Cepat Mendekati Fajar dan teman-teman Pada saat Pada saat Orang ini Mendekat Fajar dan teman-teman Ini Mundurkan langkanya Pelan-pelan Agak ketakutan Karena Orang ini Seperti marah Dan semakin Orang ini Dekat Fajar dan teman-teman Ini lari Lari Begitu juga adit Lari mereka Tergopo-gopo Lari Dan gak tau Mereka kemana Sampai akhirnya Ada salah satu Temannya Yang jatuh Di Bawah Jadi ada Seperti Turunan Yang turunan itu Gak seberapa Gak seberapa Jauh Tapi disitu Dia jatuh Dan tiga orang Ini kaget Karena ternyata Yang jatuh ini Adalah Jamal Kemudian Mereka turun Ke bawah Mencoba untuk Menolong Jamal Dan pada waktu itu Jamal sempat pingsan Dan mereka panik Mengeluarkan Seperti minyak Kayu putih Dan lain-lain Dan gak berapa lama Jamal itu sadar Dan dia tanya Kita dimana Sudah malah Kita gak tau Kita pulang aja Fajarung bilang Seperti itu Tapi karena Yang tau Jalur itu Adit Adit ini Seperti Tercengang Adit ini juga Gak tau Kemana Jalan pulang Dan pada waktu Mereka melihat Di sekililing Ini ternyata Pohon-pohon Dengan ukuran Yang besar sekali Dan gak ada Jalur pendakian Disitu Pada waktu itu Mereka panik Dan dilihatnya Jam ini sudah Jam setengah Dua belas malam Tapi mereka Gak tau Mereka ada dimana Dan suasana Kembali Senyap Mereka kemudian Jalan Mencoba Mencari Jalur pendakian lagi Lama mereka Berjalan Sekitar satu jam Gak juga nemu Gak juga nemu Jalur pendakian itu Dan Dengan kondisi panik Kemudian Fajar ini bilang Udah kita berhenti dulu Kita Bikin kopi Dan kita coba Penenangkan diri Sambil nunggu pagi Akhirnya Dikeluarkannya kompor Dikeluarkan Dan makanan-makanan ringan itu Dikeluarkan Mereka mulai makan Dan ngopi-ngopi Sambil Mereka berdiam diri Jadi Empat orang ini Sama sekali Tidak ada yang bicara Karena Sangking paniknya Waktu itu Dan ketika selesai Ngopi Fajar ini Kemudian bilang Teman-teman Ayo kita baca doa dulu Karena dari awal Kita naik Kita gak baca doa Sama sekali Kita coba baca doa Siapa tahu Ada petunjuk Mulailah mereka Baca doa Dan pada waktu itu Fajar melihat Adit ini Hanya Seperti memainkan Ranting-ranting Pohon disitu Dan Fajar kemudian Menegur Adit Kamu kok gak ikut berdoa Oh iya Yawes Ayo berdoa Dan ketika mereka Mulai berdoa Fajar ini Lagi-lagi melihat Adit ini Seperti gak serius Berdoa Jadi seolah-olah Menyepelekan Waktu itu Fajar Lagi-lagi Menegur Adit Ayo ikut berdoa Kita ini Suasananya Sedang seperti ini Kondisinya Ayo kita berdoa Supaya kita kembali Menemukan jalan Kita harus pulang Kita ini Tersesat disini Dan waktu itu Mereka berdoa Gak lama kemudian Mereka Mengemasi barang-barang Dan melanjutkan perjalanan Pada saat Melanjutkan perjalanan Jalan ini Semakin gelap Karena pohon-pohon Semakin besar Menutupi Terang bulan Pada waktu itu Jadi mereka Semakin gak tahu Jalan kemana Dan pada waktu Mereka berjalan itu Fajar ini Sadar Duh Jamal kemana Ternyata Jamal yang tadinya Ada di belakang sendiri Ini sudah Gak ada Di dalam barisan Jadi waktu itu Mereka semakin panik Dan kembali Ke arah jalan yang sebelumnya Dicarilah Jamal Jamal Mal Jamal Mereka semakin panikan Jadi senter itu Diarahkan kemana-mana Temannya Jamal ini Belum juga Memberi Kode Jadi mereka panik Mal Jamal Jamal Mereka semua Masuk ke dalam Hutan yang semakin gelap itu Lama mereka berjalan Gak juga Menemukan Jamal Jadi Adit waktu itu Mengambil Keputusan untuk Oke kita tetap disini Kalau gitu Kita tetap disini Nunggu sampai pagi Akhirnya mereka berhenti disitu Dan Jamal ini Belum juga Memberikan Kode Jadi sambil mereka Diam Sesekali mereka Memanggil nama Jamal Mal Jamal Mal Jamal Sampai Saking capeknya mereka Ini kemudian Mereka tertidur Satu persatu Dan gak lama Mereka tertidur Itu Salah satu dari mereka Mendengar Ada suara perempuan Yang Seperti terbang Dari pohon satu Ke pohon lainnya Sambil ketawa Suaranya begitu Keras Saking kerasnya Sampai mereka ini Terbangun Kaget Dan saking kagetnya itu Ketika mereka bangun Mereka bertiga ini Melihat persis Ada perempuan Yang seperti terbang Dari Satu pohon yang besar Ke pohon yang lain Nah saking takutnya Mereka cuma Terjengang Dan hanya melihat Posisi perempuan Yang terbang Dan ketika Kejadian itu Mereka kemudian Lari lagi Lari Mengikuti jalan Yang entah kemana Mereka ada Jadi mereka jalan Sambil Mencoba mencari Jalan yang Agak luas Karena pada waktu itu Mereka masuk Di semak-semak Dan Banyaknya Pohon-pohon Yang berduri Jadi mereka gak sadar Di tangan-tangan mereka ini Sudah berdara-dara Mereka Terus mencari Kemana Jamal ini Kemana Dan Dilihatnya Roni ini Sudah mulai sedih Menangis Karena saking kalutnya Pada waktu itu Jamal Mal Jamal Gak ketemu Dan mereka jalan Dalam perjalanan ini Di sebelah kanan Ada seperti Yang mengikuti jalan Slak Slak Nah Awalnya mereka Gak begitu Memperhatikan Karena mereka Panik dengan sendirinya Tapi semakin lama Ini seolah Ada yang mengikuti Jadi Slak Slak Dan begitu Dilihat ini Ada sosok tinggi besar Yang seperti jalan Mengikuti mereka Dan mereka Panik lagi Lari ke arah Yang berlawanan Mereka lari Jadi pada waktu itu Mereka bingung Apa yang mau Mereka lakukan Sambil Ada yang berdoa Ada yang minta tolong Dan Roni itu Nangis Bener-bener Sepanjang perjalanan Dia nangis Saking paniknya Saking kalutnya Pada waktu itu Dan lama mereka disitu Mereka kemudian Duduk lagi termenung Duduk diam Sambil Gak tau apa yang mereka lakukan Dan Saking Capeknya Mereka kemudian Ketiduran Dan pada saat ketiduran Gak lama itu Hari sudah mulai terang Mereka agak sedikit lega Tapi pada saat terang itu Mereka bertiga ini Tidak juga menemukan jalan Dan mereka bertiga ini Tidak juga Menemukan Temannya Jamal Jadi mereka Mulai jalan lagi Mencari Sungai Harapannya Ketika melihat sungai Mereka mengikuti Sungai tersebut Agar Bisa menemukan jalan Mereka turun Menemukan sungai Dan tidak juga Ketemu dengan jalan Yang mereka Mau Yaitu jalur pendagian Pada saat mereka Jalan pelan Kemudian ada Salah satu orang Yang ternyata Ini adalah Petani Yang ada di Lokasi tersebut Dan petani tersebut Juga kaget Ketika Melihat Tiga orang pendagi ini Loh Kalian ini Dari mana Jadi ada Salah satu Orang petani Dengan memakai Topi capeng Dan bawa arit Dia ini tanya Loh kalian ini Dari mana Pak tolong kami Pak kami Tersesat Pak Loh sejak kapan Kalian disini Sejak kemarin Loh bukannya Jalur pendagian ini Tutup Iya pak Mohon maaf pak Kami lewat jalur Yang illegal Di deket villa sana Wah kalian ini Ya sudah Ayo Saya antar Menuju ke Pos perizinan Pada waktu itu Adit bilang Pak Mohon maaf pak Ada teman kami ini Yang belum ketemu Namanya Jamal Kemarin malam itu Mereka Si Jamal ini Tiba-tiba menghilang Dari rombongan Loh Hilangnya dimana Di daerah bawah sana pak Ya sudah Ayo kita cari Jadi Satu petani ini Ikut turun Mencari Jamal Sambil memanggil Jamal Jamal Nah pada waktu itu Petani ini Diem Sambil Seperti berdoa Dan ketika Selesai berdoa Pak petani ini Bilang Mas Ikut saya Tapi Tolong Jangan Bicara yang aneh-aneh Lebih baik Kalian bertiga Diem Ikuti saya Baik pak Kemudian Petani ini Menunjukkan jalan Memasuki Semak-semak Yang belukar Dan agak Turun ke bawah Menyusuri sungai Kemudian melintasi sungai Dan naik Seperti bukit kecil Disitu ada Pohon-pohon lagi Dan Melewati batu besar Disitu Kemudian mereka Melihat Jamal ini Seperti Apa ini Tertidur di Pinggir semak-semak itu Ada semua Jamal Mal Jamal Jamal Ternyata Jamal masih Pingsan disitu Dan ketika Dibangunkan Diberi minyak kaya putih Jamal ini Bangun Duh Aku ini dimana Mal Ya Allah Mal Semua ini Memeluk Jamal Dan kemudian Mereka bersama-sama Menuju ke Bos perizinan Diantar seorang petani ini Ketika di Bos perizinan itu Mereka kemudian Mengucapkan terima kasih Kepada Pak petani tersebut Dan Petani ini Bapak-bapak petani ini Bilang Lain kali mas Kalau memang Jalur pendagian tutup Jangan memaksakan Untuk naik Ini gunung wingit Jangan macem-macem Di gunung ini Karena Bos pendagian ini Ditutup Bukan tanpa sebab Karena beberapa Minggu yang lalu Ada seorang pendagi Hilang dan Belum ditemukan Ingat pesan saya Ya Pak Saya mohon maaf Pak Jadi empat orang ini Menyesali perbuatannya Dan ketika itu Mereka menuju Ke toilet umum Setelah itu Mereka mengambil motor Dan Pulang Sesampainya Di tengah jalan Mereka mampir Di sebuah rumah makan Disitu mereka Bercerita Dan pada waktu itu Jamal bercerita Ketika Berjalan bersama Rombongan Jamal ini Seolah Melihat Salah satu Temannya ini Yaitu Fajar Yang ada di depannya Itu Fajar ini Seolah Belok ke arah kanan Yang dilihat Oleh Jamal Seperti itu Akhirnya Jamal mengikuti Kemana arah Fajar berjalan Dan pada saat Diikuti Tiba-tiba Fajar ini Berjalan semakin cepat Dan menghilang Dan pada waktu itu Jamal ini Panik Kok teman-temanku Tidak ada Dan ketika Jamal menoleh Ke arah belakang Itu ada Perempuan Dengan wajah yang buruk Sambil melotot Ke arah Jamal Dan sambil ketawa Yang Keras Pada waktu Perempuan itu Tertawa Jamal ini Kaget dan Pingsan disitu Dan pada waktu Pingsan inilah Jamal ini Seperti berada Di sebuah Pedesaan Dimana Pedesaan ini Orang-orangnya Masih memakai busana Yang masa Busana-busana Masa lalu Yang Jamal Belum pernah Sekalipun melihat Orang dengan Busana seperti ini Pada waktu itu Ada Satu orang Perempuan Yang mengampiri Jamal Mas Ayo Mampir ke rumah Makan-makan dulu Jadi Jamal mengikuti Ajakan Ibu-ibu ini Diajaklah Jamal ini Masuk ke rumah Ibu-ibu ini Dilihat Bangunan bambu Dan lain-lain Kemudian Jamal disukui Dimakan Dan Dimakanlah Makanan itu Makanan yang Ada buah-buahan Dan sayur-sayuran Ketika selesai makan Kemudian Jamal ini Diajak Ibu-ibu ini Mengunjungi Rumah Salah satu Penduduk Yang ada disitu Dan Ketika masuk Ke rumah Salah satu Penduduk itu Ada perempuan Cantik Yang Seumuran Jamal Dia keluar Dengan memakai Kemben yang Sebatas Dada Jadi Perempuan ini Cantik Sekali Duduk Di depan Jamal Kemudian Ibu-ibu ini Menawarkan Ini loh Calonnya Yang mau Dijadikan Mantu Oh Jadi Bapak-bapak Yang ada Di depan Oh Nge 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 Cocok Bu Nge pun Kalau Kalau gitu Saya setuju Tapi Dengan Berbahasa Jawa Waktu itu Jamal Cuma Melihat Ini kok Kenapa kok Aku ada Disini Dan tiba-tiba Ada percakapan Seperti ini Jamal ini Masih bingung Dan perempuan Yang ada Di depan Jamal Yang Masih muda Itu Seperti malu-malu Memandangi Jamal Ya sudah Kalau gitu Kita Laksanakan Ya Ngundum Mantu Ini Iya Nge Semua setuju Nge Nge Setuju Semua Ya setuju Begitu Jamal keluar Ini penduduk desa Ini menyambut Menyambut Dan Jamal ini Dikawal oleh Orang-orang Orang-orang Penduduk desa Dan pada waktu itu Jamal bingung Bu Saya mau pulang Bu Sabar ya nak Sabar Sebentar Jadi Jamal ini Mengutarakan Untuk pengen pulang Karena Jamal merasa Ada yang aneh Dengan desa itu Tapi Jamal Nggak paham Ini apakah Mimpi Atau Nyata Pada waktu itu Jamal Nggak Nggak sadar Pada waktu itu Dia melihat Dia ada di Satu desa Dan kemudian Ketika Jamal Duduk di Salah satu rumah Penduduk Ada satu Bapak-bapak Yang bilang Ke beberapa Penduduk lainnya Sudahlah Tolong dilepaskan Anak ini Anak ini Kasian Antarkan dia pulang Jangan diajak Kesini Nah Jamal 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 cuman Melihat aja Kejadian yang mereka Alami Dari pengalaman yang mereka Alami itu Sejak saat itu Mereka Nggak berani lagi Naik Gunung Terutama Dengan keadaan yang Pendakian Ilegal Atau Dengan situasi Yang memaksakan diri Karena pada waktu itu Mereka sudah tahu Bahwa Jalur pendakian ini Sebenarnya Ditutup Dan Tidak boleh Ada pendaki Yang naik Tapi mereka Memaksakan diri Untuk naik Dari jalur Ilegal Kejadian itu Yang kemudian Benar-benar Dijadikan pelajaran Bagi mereka Bahwa gunung itu Bukan tempat Main-main Gunung itu Adalah tempat Yang sakral Dan Tidak Tidak Boleh Menganggap Gunung itu Sebagai tempat Yang Biasa-biasa Saja Dari situlah Fajar menceritakan Cerita ini Dan Semoga Kisah ini Bisa diambil Pelajaran Bisa diambil Hikmah Oleh teman-teman Sekalian Oleh sobat Gembara Sekalian Terima kasih Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Salam Lestari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.